Ya sahabat weksa, saat ini saya berada di seberang dari kantor 3 besar Fatikan Indonesia yang berada di Gambir, Jakarta Pusat dan saat ini memang seperti diketahui bersama pesawat yang membawa Paus Franciscus telah tiba di bandara Soekarno-Hatta dan nantinya dari Soekarno-Hatta, Paus Franciscus beserta rombongannya akan datang ataupun akan berkunjung ke kantor Duta Besar Fatikan yang ada di Gambir ini dan suasana terkini di luar dari kantor Duta Besar Fatikan dapat kita sesekan bersama dan nantinya memang akan ada rekayasa lalu lintas ketika Paus Franciscus telah melewati di beberapa jalanan yang ada di kota Jakarta dan untuk peliputan agenda dari Paus Franciscus sendiri memang sudah ditempatkan di beberapa titik ya termasuk titik para jurnalis, jurnalis itu meliput dari sini nih dari seberang nih untuk suasana-suasana terkini yang ada di luar dari kantor Duta Besar Fatikan dan kalau kita lihat keseberang memang sudah tampak ya penjagaan-penjagaan yang dilakukan di seberang sana sementara itu petugas kepolisian juga terbagi di sejumlah titik yang ada di kawasan ini seperti di ujung sana dari jarak sekitar 100 meter dari saya disana juga telah ada beberapa petugas kepolisian dan kemudian di sebelah kiri saya juga di sana sudah ada juga petugas kepolisian yang berjaga dan di belakang saya juga ada petugas kepolisian yang berjaga dan hari ini memang hari pertama Paus Franciscus tiba di Indonesia dan memang untuk agenda pada hari ini tidak begitu padat ya tidak seperti agenda besok dan lusa dimana pada hari ini Paus Franciscus akan datang ke kantor Duta Besar ini kemudian nantinya beristirahat setelah menempuk perjalanan yang cukup panjang dari Patikan Italia kemarin dan baru tiba hari ini dan pada besok nah pada besok hari memang agenda yang boleh dibilang sangat padat ya akan dijelani oleh Paus Franciscus dimana besok ada kunjungan ke negaraan ataupun penerimaan di istana negara dimana nanti Paus Franciscus akan bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo kemudian para menteri kemudian para pemuka agama juga nantinya memang cukup padat kalau untuk agenda besok dimana juga ada agenda-agenda lain seperti pertemuan dengan para diakon, nuskop kemudian pada Kamis itu tidak kalah padat juga karena akan ada MISA di GBK dan untuk informasi ini cukup penting sekali untuk MISA yang akan dilakukan pada hari Kamis nanti Kamis mendatang itu hanya undangan ya yang bisa masuk ke dalam stadion Belora Bung Karno dan undangan nanti itu memiliki gelang selain itu boleh mengikuti MISA secara streaming nanti akan disiarkan oleh pihak panitia dan untuk parkir nah ini juga penting bagi undangan yang mungkin sudah menerima undangan untuk MISA bersama ya dimana untuk parkir itu tidak diperkenalkan membawa mobil pribadi karena tidak ada parkir di area GBK parkir di area GBK itu nanti sudah diisi oleh parkir-parkir bus ya yang mana untuk warga Jabodetabik yang mendapatkan undangan itu diharapkan nantinya bisa menggunakan transportasi umum apabila mau datang ke acara MISA pada Kamis mendatang ya sementara itu ya ini yang kita saksikan bersama bagaimana ada juga pertanyaan-pertanyaan ya di ujung sana kita saksikan bersama bagaimana tim pengemanan juga ya yang selesai melakukan apel tadi ya dan disini juga ada pertanyaan-pertanyaan dari Ujul juga ya ada pada karena memang cukup rame sekali disini dan awak media semua menyurut ke arah kantor Duta Besar Fatikan sekian laporan dari saya saya harap melakukan dari kawasan Duta Besar Fatikan Jakarta Pusat terima kasih terima kasih